Hinaklana. Bab 141. Y.I.M. Goheng mati, pertikaian pun berhenti. Ketika para anggota Tiaoyang Sin kau mendengar ucapan Seng Kaucu mendadak berhenti setengah-setengah, suaranya juga kedengaran cerak, semua orang menjadi kaget dan sama mendongak, maka terlihatlah kulit muka Seng Kaucu berkerut-kerut, tampaknya sangat kesakitan, menyusul tubuh Seng Kaucu menggeliat terus roboh terjungkal. Kaucu yang buntian berseru kaget. Ayah ingin pun berseru khawatir. Keduanya sama-sama memburu maju dan sempat menahan tubuh Y.I.M. Goheng yang roboh itu. Tapi tubuh Y.I.M. Goheng hanya berkelojotan beberapa kali saja, lalu berhenti bernapas. Itulah nasib manusia pada umumnya, apakah dia seorang pahlawan atau nabi sekalipun, baik seorang penjahat besar maupun orang elim, akhirnya toh meninggal dunia juga. Sementara itu Leng Ho U Tiong yang turun ke bawah gunung dalam keadaan mebuk, sampai lewat tengah malam barulah dia sadar kembali. Sesudah sadar, baru diketahui dirinya sudah berada di tengah ladang luas. Para murid Hingsan Pei sama berduduk di kejauhan untuk menjaganya. Teringat seterusnya mungkin tiada harapan buat berjumpa kembali dengan Ing-Ing, berdukalah hati Leng Ho U Tiong. Begitulah rombongan mereka akhirnya sampai Kian Seng Hang di Hingsan dengan selamat. Segenap anak murid Hingsan Pei lantas mengadakan sembahyangan terhadap Abu Ting Sian, Ting Ching, dan Ting Yat Sutai berhubung terbalasnya sakit hati mereka. Mengingat dalam waktu singkat Hingsan pasti akan diserbu oleh Tio Yang Seng Kau, habis pertempuran itu Hingsan Pei tentu akan musnah. Karena kekalahan sudah diketahui sebelumnya, maka setiap orang menjadi tidak perlu khawatir malah. Sementara, itu Pot K. Ho U Sio dan istrinya serta Gili Lin dan Dian Pek Kong juga sudah menggabungkan diri dengan rombongan besar di kaki gunung Ho Asan. Leng Ho Tiong menduga Pot K. dan istrinya tentu takkan meninggalkan anak perempuannya untuk menyelamatkan diri sendiri, maka ia pun membiarkan mereka tetap tinggal di Hingsan. Karena menganggap tiada gunanya berlatih lagi, sebab toh tiada gunanya dan takkan terhindar kematian, maka anak murid Hingsan Pei itu menjadi malas untuk berlatih ilmu pedang seperti biasanya, Hanya sebagian yang tetap taat kepada agama dan setiap hari tetap menjalankan ibadat dengan baik, sedang lain-lainnya yang iseng lantas pesiar ke seluruh pegunungan indah itu selang beberapa hari, Kian Seng Hang tiba-tiba kedatangan 10 orang Ho Sio, yang mengetalai adalah Ketua Sio Lim Si, Hang Ting Tai Su. Saat itu Leng Ho U Tiong sedang menenggak arak sendirian di biara induk, ketika mendapat laporan kedatangan Hang Ting Tai Su itu, ia terkejut dan bergirang pula, lekas-lekas ia keluar menyambut. Dilihatnya Hang Sing Tai Su juga ikut datang, sedang kedelapan Ho Sio yang lain semuanya sudah berusia lanjut, setelah diperkenalkan, ternyata semuanya adalah Ho Sio Angkatan Hang, Ho Sio Angkatan Tua setingkatan dengan Hang Ting Tai Su. Leng Ho U Tiong menyambut para Ho Sio itu ke dalam biara induk dan berduduk di atas kasuran semadi. Biara induk itu sebenarnya adalah tempat tirakat Ting Sian Su Tai, biasanya terawat dengan baik dan bersih, tapi sejak Leng Ho U Tiong tinggal di situ, dalam rumah penuh guci arak, cawan arak banyak yang berserakan. Dengan wajah merah jengah Leng Ho U Tiong meminta maaf atas keadaan tempatnya yang kotor itu. Tapi dengan tersenyum Hang Ting berkata, kedatangan kami hari ini adalah untuk urusan penting, maka Leng Ho U Tiong bun tak perlu sungkan-sungkan. Kabarnya Leng Ho U Tiong bun demi membela Hing San Tai telah menolak kedudukan wakil Kau Chu Tiao Yang Sienkau, bahkan tidak memikirkan keselamatan sendiri dan telah memisahkan diri dengan YIM Toa Sio Chia yang diketahui adalah kekasih sehidup semati Leng Ho U Tiong bun. Dalam hal ini para kawan buling sungguh sangat kagum terhadap sikap Leng Ho U Tiong bun, seketika Leng Ho U Tiong tercengang. Padahal persoalan penolakan kedudukan wakil Kau Chu segala itu telah dipesan kepada para murid Hing San Pe agar tidak disiarkan keluar, tapi Hang Ting Tai Su ternyata mengetahui juga kejadian itu. Segera ia menjawab, ah, Tai Su suka memuji, aku menjadi malu. Tentang hubungan diri Wampu dengan pribadi YIM Kau Chu memang banyak suka dukanya dan sukar dijelaskan. Wampu juga terpaksa mesti mengingkari kebaikan YIM Toa Sio Chia. Tai Su tidak mencela akan tindakan Wampu ini, sebaliknya memuji malah. Sungguh Wampu tak berani menerimanya, menurut kabar, YIM Kau Chu telah menyiarkan berita di luar bahwa dalam waktu singkat dia akan timpin anak buahnya menyerbu ke Hing San Sini. Kini Engkau Gak Pe hanya tinggal Hing San Pe saja, bala bantuan dari luar tidak ada lagi, tapi Leng Ho U Tiong bun ternyata tidak mau mengirim berita kepada kami. Jangan-jangan menganggap Sio Linde kami adalah orang-orang yang takut mati dan tidak punya rasa setia kawan terhadap sesama kawan bulim sama sekali. Wampu tidak mempunyai anggapan demikian, cepat Leng Ho U Tiong minta maaf. Soalnya Wampu merasa segala urusan yang timbul sekarang ini adalah gara-gara perbuatanku sendiri yang telah bergaul dengan gembong-gembong. Mokau, Wampu berpikir seorang yang berbuat biarlah seorang saja yang bertanggung jawab, bikin susah segenap anggota Hing San Pe saja sudah tidak enak bagiku. Mokau, Wampu berani membuat susah pula kepada Tai Su dan Tiong Hai Tiong, ucapan Leng Ho U Tiong bun ini kurang tepat, ujar Hang Ting dengan tersenyum. Sudah sejak ratusan tahun yang lalu pihak Mokau mempunyai tujuan hendak menumpah Sio Lin Pei dan Bu Tong Pei serta Angko Gak Tiong Pei. Tatkala itu Lolap sendiri belum lahir, lalu apa sangkut prautnya urusan ini dengan Leng Ho U Tiong bun sekarang ya? Mendi yang guruku juga sering mengatakan bahwa selamanya Ching dan Sia tak mungkin hidup bersama. Mokau dan Ching Pei kita sudah bermusuhan setian lamanya, selama ini selalu terjadi pertempuran sengit. Menurut pengetahuan Wampu yang cetek, ku kira kalau salah satu pihak mau mengalah selangkah tentu permusuhan dapat dihapus, tak taunya biarpun hubungan YIM Kau Chu dengan Wampu sedemikian baiknya, akhirnya tetap harus bertemu di medan perang, ucapanmu tentang saling mengalah selangkah dan permusuhan akan dapat dihapus, hal ini sebenarnya betul juga, kata Hang Ting. Pertarungan antara golongan Ching Pei kita dengan Tio Yang Sienka sebenarnya juga tiada dasar yang kuat, soalnya cuma pemimpin kedua pihak sama-sama ingin merajai buling, masing-masing ingin menumpas pihak lawan. Tempo Hari Lolap dan Tiong Hai Toti yang serta Leng Hou Chiang Bun bertiga telah bicara di Sian Kong Si, waktu itu Lolap sudah menyatakan khawatir akan maksud Co Chiang Bun dari kosan yang hendak melalap Engkau Gak Tiang Pei menjadi Engkau Gak Pei saja, Yang ku khawatirkan justru adalah ambisinya yang ingin merajai dunia persilatan itu, sampai di sini ia berhenti sejenak dan menghela nafas panjang, lalu menyambung pula, konon Tio Yang Sienkau ada semboyan yang menyatakan, hidup seribu tahun, memerintah Kang Ou selamanya, kalau YIM PDF by Kang Zusi. Kau Chu sudah punya niat begitu, maka dunia persilatan takkan pernah tenteram lagi. Kalau YIM Kau Chu sudah menyatakan di dalam sebulan akan menyapu bersih seluruh penghuni Hingsan, sekali dia berani berkata, tentu juga akan dialaksanakan. Maka sekarang jago-jago dari Sia Win, Butong, Kun Lun, Gobi, Kong Tong, dan lain-lain sudah berkumpul semua di kaki gunung ini, Hah, begitukah seru Leng Ho U Tiong sambil melonjak terkejut. Para Ciam Pua dari berbagai aliran telah datang membantu, Wampua sedikit pun tidak tahu, sungguh harus dicelak. Tapi entah dari mana pula Taisu mendapat kabar tentang akan diserbunya Hingsan oleh pihak Tio Yang Sienkau lolap mendapat tahu dari berita surat seorang Ciam Pua, jawab Hang Ting. Ciam Pua Leng Ho U Tiong menegas. Padahal ia tahu kedudukan Hang Ting Taisu di dunia perselatan sudah sangat tinggi, mana ada orang yang tingkatannya lebih tua daripada dia? Dengan tersenyum Hang Ting lantas berkata pula, Ciam Pua itu adalah tokoh terkenal dari Ho Asan Pei, orang yang pernah mengajarkan ilmu pedang kepada Leng Ho U Tiong pun, Ah, kiranya Hang Taisu sok seru Leng Ho U Tiong dengan girang. Benar, memang Hang Ciam Pua adanya, kata Hang Ting. Hang Ciam Pua itu telah mengirim enam orang sobat ke Siaulim Si untuk memberitahukan tentang apa yang dilakukan oleh Leng Ho U Tiong Bundi Tio Yang Hang Tempoh hari. Ker bicara ke enam sobat itu rada berteletelet dan tidak keruan, tapi setelah mendengarkan dengan sabar, akhirnya Lolap dapat memahaminya dengan jelas, Oh, tokoh Laksian, bukan tanya Leng Ho U Tiong. Benar, memang tokoh Laksian, sahut Hang Ting. Ketika di Ho Asan, sebenarnya aku ingin menghadap Hang Taisu siok, tapi karena macam-macam urusan, sampai meninggalkan gunung itu tetap tidak sempat berkunjung kepada beliau. Tak terduga bahwa segala apa telah diketahui seluruhnya oleh beliau, Hang Ciam Pua itu memang tidak suka menonjolkan diri, Tapi segala perbuatan pihak Tio Yang Sin Kau di Ho Asan cukup diketahui oleh beliau, sudah tentu beliau tak bisa tinggal diam. Seperti tokoh Laksian yang suka gila-gilaan itu, mereka telah ditawan oleh Hang Ciam Pua dan dikerangkeng selama beberapa hari, kemudian merekalah yang disuruh mengirimkan berita ke Siaulim Si, entah Hang Taisu siok menghendaki apa yang harus kita lakukan tanya Leng Ho U Tiong. Dalam surat Hang Lo U Tiong Pua itu, beliau menulis dengan sangat rendah hati, katanya beliau mendengar akan maksud Tio Yang Sin Kau itu, maka sengaja mengirim kabar kepada Lolap, katanya Leng Ho U Tiong Bun adalah murid kesayangannya, tindakan Leng Ho U Tiong Bun yang tegas-tegas menolak ajakan pihak Mokau itu sangat menyenangkan Hang Lo U Tiong Pua, maka beliau menyuruh Lolap suka menjaga dirimu. Padahal ilmu silat Leng Ho U Tiong Bun sepuluh kali lebih hebat daripada Lolap, mana Lolap berani menerima permintaan menjaga dirimu segala, tapi Taisu menjaga diri Wampu sudah bukan cuma sekali dua kali saja, ujar Leng Ho U Tiong dengan sangat berterima kasih. Ah, mana, sahut Hang Ting. Setelah mengetahui urusan ini, jangankan ada perintah dari Hang Lo U Tiong Pua, melulu hubungan baik kedua Pai kita saja dan persahabatan Lolap dengan Leng Ho U Tiong Bun, tak mungkin Lolap tinggal diam. Apalagi persoalan ini menyangkut mati atau hidup berbagai golongan Cing Pai, bila Hingsan Pai benar-benar dimusnahkan oleh Tio Yang Sinkau, masakah Siaulim dan Butong Pai takkan mengalami nasib yang serupa? Sebab itulah kami lantas menyebarkan pemberitahuan pada berbagai golongan dan aliran agar berkumpul di Hingsan untuk bertempur mati-matian menghadapi Tio Yang Sinkau. Sebenarnya Leng Ho U Tiong sudah putus asa sejak kembali dari Ho Asan, sebab melihat kehebatan Tio Yang Sinkau itu, betapapun Hingsan Pai tidak mampu melawannya, ia hanya dapat menunggu kedatangan Yiem Engkau Heng saja untuk kemudian bersama segenap anak buah Hingsan Pai melawan mati-matian hingga titik darah penghabisan. Pernah juga ada anak murid Hingsan yang mengusulkan agar minta bantuan kepada Siaulim Pai dan Butong Pai, akan tapi Leng Ho U Tiong anggap tiada gunanya, sebab kekuatan Siaulim dan Bu Muf Baikai Zusi. Tung Pai juga terbatas, biarpun datang membantu juga sukar menahan serbuan moka secara besar-besaran itu. Kalau sudah jelas demikian halnya, lalu apa gunanya ikut mengorbankan orang-orang Siaulim Pai dan Bu Tung Pai? Begitulah jalan pikiran Leng Ho U Tiong. Dalam hati kecilnya sebenarnya dia tidak ingin bertempur dengan Yiem Engkau Heng dan Hiang Bun Tian, tapi setelah harapan perjodohan dengan Inying sudah putus, tanpa terasa timbul pikirannya yang apatis, dirasakan hidup ini tiada artinya lagi, bahkan lebih baik mati saja selekasnya. Tapi melihat kedatangan Hang Ting adalah atas permintaan Hang Jing, yang seketika semangatnya terbangkit. Tapi untuk benar-benar bertempur mati-matian dengan pihak Tiaul yang Sienkau baginya tetap tiada hasrat. Leng Ho U Chiang Bun, demikian Hang Ting berkata pula, sesungguhnya lolap juga bukan orang yang suka main kekerasan, kalau urusan ini dapat didamaikan tentu saja sangat baik, tetapi kalau kita sudah mengalah satu langkah, sebaliknya Yiem Kau Chu lantas maju satu langkah, maka persoalan sekarang bukan lagi kita tak mau mengalah, tapi Yiem Kau Chu yang bertekad akan membasmi kita secara habis-habisan, kecuali kalau kita mau menyembah padanya dan meneriakan semua yang hidup Maha Kau Chu dan memerintah Kang Ong selamanya segala Leng Ho U Tiang merasa geli juga mendengar Kera Hang Ting menirukan Kera orang-orang Mokau menyerukan semua yang yang berlebih-lebihan itu, jawabnya kemudian dengan tertawa, ya, memang betul ucapan Hong Tiang Tai Su. Wampu sendiri bila mendengar seruan semboyan itu seketika lantas berdiri bulu romaku, tempoh hari agaknya Hang Lo Chiang Pua telah melihat keadaan Leng Ho U Tiang Bun waktu menahan rasa sakit perut, maka beliau sengaja suruh tokok laksian menyampaikan sejenis kunci ajaran lewekang yang tinggi dan suruh lolap mewakilkan beliau mengajarkannya kepada Leng Ho U Tiang Bun. Untuk ini harap Leng Ho U Tiang Bun bersama lolap masuk ke dalam agar lolap dapat menyampaikan kalimah kunci rahasia lewekang tersebut, dengan sangat hormat Leng Ho U Tiang lantas membawa Hang Ting Tai Su ke sebuah kamar yang sunyi. Karena Hang Ting mengajarkan kalimah kunci ilmu lewekang itu atas nama Hang Jing Yang, maka sama saya seperti menghadapi moyang guru, segera Leng Ho U Tiang berlutut dan menyembah kepada Hang Ting. Hang Ting juga tidak sungkan-sungkan menerima penghormatan itu, lalu berkata, Hang Lo Chiang Puan menaruh harapan besar terhadap Leng Ho U Tiang Bun, maka hendaklah kau dapat meyakinkan lewekang ini dengan baik sesuai kalimah rahasia yang ku sampaikan ini, Leng Ho U Tiang mengiakan dan berjanji akan patuh terhadap pesan itu. Lalu Hang Ting mulai menguraikan kalimah-kalimah kunci lewekang yang tidak terlalu panjang itu, seluruhnya cuma terdiri dari ratusan huruf saja hingga dengan gampang dapat dihafalkan Leng Ho U Tiang di luar kepala sesudah Hang Ting mengulangi beberapa kali urayanya. Meski kalimah-kalimah ajaran lewekang itu cuma terdiri dari ratusan huruf saja, tapi isinya teramat luas dan dalam, lain daripada yang lain. Ilmu pedang Leng Ho U Tiang Bun memang sangat tinggi, tapi dalam hal lewekang agaknya kurang sempurna, kata Hang Ting pula. Meski intil lewekang ajaran Hang Chiang Pua ini agak berbeda daripada ilmu lewekang Xiaolim Pei, namun ilmu silat di dunia ini boleh dikata binekatunggal eka berbeda-beda tapi berasal dari satu, dasarnya tidak banyak berlainan. Maka dari itu, bila Leng Ho U Tiang Bun tidak menolak, bolahlah lolap menambahkan penjelasan-penjelasan seperlunya atas inti ajaran Hang Lo Chiang Pua ini, Leng Ho U Tiang Tau Hang Ting adalah tokoh kosenter kemuka di dunia persilatan, kalau mendapat petunjuknya sama saja seperti mendapatkan ajaran langsung dari Hang Jing, yang, kalau Hang Tai Su Su Minta Hang Ting mewakilkan dia, dengan sendirinya karena Hwasi Lo Agung Xiaolim Si ini memang memiliki lewekang yang maha tinggi. Sebab itulah tanpa ragu-ragu Leng Ho U Tiang lantas mengiakan dan menerima dengan baik tawaran Hang Ting. Begitulah Hang Ting lantas memberi penjelasan kalimat demi kalimat daripada inti lewekang yang diuraikannya tadi, lalu memberi petunjuk pula caranya mengatur pernafasan dan mengerahkan tenaga serta ker-ker semadi dan sebagainya. Semula Leng Ho U Tiang hanya menghafalkan kalimat rahasia lewekang tadi di luar kepala secara mati tanpa memahami maknanya. Tapi setelah mendapat penjelasan dan pemecahan dari Hang Ting barulah ia mengetahui bahwa setiap kalimat kunci lewekang itu mengandung macam-macam filsafat yang mahal luas. Sebenarnya bakat Leng Ho U Tiang sangat tinggi, tapi inti lewekang itu ternyata cukup membuatnya memeras otak setengah hari. Untunglah Hang Ting Tai Su dengan sabar suka memberi penjelasan secara terperinci sehingga membuat Leng Ho U Tiang dapat menemukan suatu tingkatan ilmu silat yang belum pernah dicapainya. Sambil menghela nafas gegetun, berkatalah Leng Ho U Tiang, Hong Tiang Tai Su, perbuatan wampu di Kang Ngong selama ini sesungguhnya terlalu gegabah, sama sekali wampu tidak sadar akan kepicikan sendiri kalau dipikir sungguh wampu merasa malu. Hari ini wampu benar-benar seperti si buta yang baru melek, biarpun hidup wampu ini takkan tahan lama karena dalam waktu singkat pasti akan musnah di tangan Y.I.M. Kau Chu, tapi wampu tetap merasa senang menerima ajaran lewekang dari Hang Tai Su Su ini, berbagai golongan cingpe kita kini sudah berkumpul di dekat Hingsan sini, bila Tia O Yang Sin kau benar-benar menyerbu kemari, beramai-ramai kita menghadapinya, rasanya belum pasti akan kalah, demikian ujar Hang Ting. Maka dari itu janganlah Leng Hau Chiang Bon patah semangat. Lewekang tinggi ini takkan terlatih dengan sempurna dalam waktu beberapa tahun, namun sehari akan bertambah baik sehari bila mana berlatih secara teratur. Dalam waktu singkat ini kita toh tiada urusan apa-apa, maka silakan Leng Hau Chiang Bon mulai berlatih saja. Mumpung lolap mengganggu di tempatmu ini, marilah kita tukar pikiran bersama, kebaikan Tai Su sungguh wampu sangat berterima kasih, kata Leng Hau Chiang. Saat ini mungkin Tiong Hai Toheng juga sudah datang, marilah kita coba keluar melihatnya ajak Hang Ting. Oh, kiranya Tiong Hai Toheng juga akan tiba, memang kita harus menyambutnya, kata Leng Hau Chiang. Begitulah mereka lantas keluar kembali ke ruangan luar, ternyata ruangan sebelah yang itu sudah dipasang api lilin. Kiranya tidak kurang dari 4 jam mereka berdua berada di dalam kamar semadi itu untuk pengajaran Lewekang tadi, kini hari sudah gelap. Tertampak pula di ruangan situ berduduk 3 orang Tosu tua dan sedang berbicara dengan Hang Sing Tai Su. Seorang di antaranya bukan lain Tiong Hai Toheng adanya. Melihat Hang Ting dan Leng Hau Chiang keluar, cepat Tiong Hai Toheng berbangkit dan memberi hormat. Segera Leng Hau Chiang menjura dan berkata, jauh-jauh Tosu yang datang membantu kesulitan yang dihadapi Hingsan Pei, sungguh wampu dan segenap bawahan sangat berterima kasih dan mentah kira bagaimana harus membalas budi kebaikan Toh Tiang ini. Lekas-lekas Tiong Hai membangunkan Leng Hau Chiang, katanya dengan tertawa, sudah ada setian lamanya aku berada di sini. Ketika mengetahui Hong Tiang Tai Su sedang mempelajari Lewekang Buk Jizat di ruangan dalam bersama Saudara Cilik, maka kami tidak berani mengganggu padamu. Lewekang hebat yang Saudara Cilik pelajari itu boleh dibeli secara kontan dan dijual kontan pula, bila Ye Ye Meng Gou Heng datang, coba saja Lewekang itu atas dirinya, biar dia kaget setengah mati. Lewekang ini terlalu luas dan dalam, dalam waktu singkat wampu mana sanggup memahaminya dengan baik jawab Leng Hau Tiang. Kabarnya para lociampu dari Gobi Pei, Kun Lun Pei, Hong Tong Pei, dan lain-lain juga sudah datang, mereka harus diundang pula ke atas sini untuk berunding kera bagaimana harus menghadapi musuh, entah bagaimana pendapat para ciampu atas usulku ini mereka memang sudah datang, tapi mereka sengaja seminggi di tempat yang dirahasiakan agar tidak diketahui oleh mati-mati yang dipasang oleh iblis tua CIEM itu, kata Tiong Hai. Kalau mereka beramai-ramai diundang ke sini, mungkin jejak mereka akan diketahui musuh. Waktu kami datang ke sini juga dalam penyamaran semua, sebelumnya bukankah kalian pun tidak tahu akan kedatangan kami Leng Hau Tiang menjadi teringat kepada pertemuannya yang pertama kali dengan Tiong Hai Tojin, waktu itu ia pun menyaruh sebagai seorang kakek penunggang keledai, di sampingnya mengikut dua orang laki-laki yang sebenarnya juga tokoh-tokoh pilihan Bu Tong Pei, akan tetapi waktu itu dia sama sekali tidak kenal mereka. Kini setelah dipandang secara teliti, maka dapatlah dikenali kedua tosu tua yang lain adalah juga kedua laki-laki yang mendampingi Tiong Hai Tojin dahulu itu. Maka cepat Leng Hau Tiang memberi hormat dan menyapa, kepandaian menyamar kedua toti yang sungguh sangat mahir, kalau Tiong Hai Tojin tidak menyinggung tentang penyamaran, tentu ampu tetap pangling terhadap kedua toti yang, kedua tosu tua itu dahulu yang seorang menyamar sebagai petani dan yang lain menyaru sebagai tukang kayu, tapi samar-samar wajah mereka masih dapat dikenali oleh Leng Hau Tiang. Segera Tiong Hai menunjuk si tosu yang dahulu menyamar sebagai tukang kayu dan memperkenalkan, ini adalah Jing Hai Sute dan yang itu adalah murid keponakanku dengan nama agama Sengko, maka tertawalah keempat orang teringat kepada kejadian dahulu itu. Sungguh hamat lihat ilmu pedang Leng Hau Tiang Bun demikian Jing Hai dan Sengko memuji. Tiong Hai lantas berkata pula, Sute dan Sute Tiku ini dahulu pernah merantau selama belasan tahun di benua barat, di sana mereka masing-masing berhasil mempelajari semacam kepandaian istimewa, yang Sabtu mahir memasang pesawat rahasia dan yang lain ahli pembuatan obat peledak, Wah, itulah kepandaian yang jarang terdapat di dunia ini, ujar Leng Hau Tiang. Leng Hau Tiang Bun, kata, Tiong Hai pula, ku bawa mereka ke sini sesungguhnya ada sesuatu maksud tujuan lain, yaitu mengharap mereka berdua dapat mengerjakan sesuatu urusan penting bagi kita, Leng Hau Tiang merasa tidak paham ia menegas, mengerjakan suatu urusan penting bagi kita ya, secara gegabah aku membawa sesuatu barang ke sini, harap saudara cilik memeriksanya, kata Tiong Hai. Dengan penuh tanda tanya Leng Hau Tiang ingin tahu barang apakah yang akan dikeluarkan dari saku baju tosu tua itu. Tapi ternyata tiada sesuatu yang dikeluarkan oleh Tiong Hai, sebaliknya tosu tua itu berkata pula dengan tertawa, barang yang kemaksudkan sungguh bukan benda kecil sehingga tak muat di dalam saku bajuku. Nah, Jing Hai Su Te, bolehkah suruh mereka membawa masuk ke sini? Jing Hai To Jin mengiakan terus berjalan keluar. Tidak lama dia masuk kembali dengan membawa empat orang yang berdandan sebagai petani desa, semuanya berkaki telanjang dan membawa satu pikulan sayur. Tiong Hai To Jin suruh keempat orang itu memberi hormat kepada Leng Hau Tiang dan Hang Ting Tai Su, Leng Hau Tiang tahu keempat orang itu pasti jago-jago pilihan dari Butong Tei, maka dengan rendah hati ia pun balas menghormat. Keluarkan dan pasanglah demikian Jing Hai memberi perintah. Segera keempat orang itu membongkar sayuran dalam pikulan mereka itu, di bawah tumpukan sayuran ternyata ada beberapa bungkusan, setelah bungkusan itu dibuka, isinya ada benda-benda kecil sebangsa murbaut, pegas, dan potongan kayu yang kecil-kecil. Keluarkan keempat orang itu sangat cekatan, benda-benda kecil itu lantas dipasang satu sama lain, dalam waktu singkat saja jadilah sebuah kursi malas yang besar. Leng Hau Tiang menjadi terheran-heran, ia tidak tahu apa gunanya kursi malas yang terpasang macam-macam pesawat pegas itu, memangnya untuk berduduk di waktu berlatil mekang? Demikian tanyanya di dalam hati. Selesai kursi malas itu dipasang, dari dua bungkusan lain keempat orang itu mengeluarkan pula bantal dan sarung kursi, lalu dipasang pada sandaran kursi itu. Seketika kamar itu menjadi gemilang oleh cahaya yang menyilaukan mata, ternyata sarung kursi itu terbuat dari sutra kuning yang indah dan disulam dengan sembilan ekor naga emas, di tengah sembilan ekor naga yang berlingkar-lingkar itu sedang menyongsong terbitnya bola matahari yang merah membara di ujung samudera sana. Di kedua tepi sarung kursi itu tersulam pula tulisan-tulisan yang sama artinya seperti semboyan-semboyan yang sering diteriakan oleh anggota Tiaoyang Sienkau untuk memuji kebesaran kaucu mereka. Kesembilan ekor naga emas itu tersulam dengan bagus sekali laksana hidup, tulisan-tulisan di tepinya juga sangat indah, di sekitar huruf-huruf itu dihiasi pula macam-macam mutiara dan batu permata yang berwarna PDF by Keizu Si. Warni Ruangan biara itu biasanya sunyi senyap dan sangat sederhana, tapi sekarang mendadak cerlang-cemerlang oleh cahaya benda-benda berharga itu. Lenghau Tiong bersorak memuji, teringat olehnya penuturan Tiong Hai tadi bahwa Jing Hai pernah belajar ilmu pesawat di benua barat, maka ia pun tahu apa artinya kursi malas yang berhias itu, katanya segera, Bila melihat kursi kebesaran ini, Y.I.M. kaucu pasti ingin mendudukinya dan sekali pegas di dalam kursi bekerja, seketika jiwanya akan melayang, dengan suara perlahan Tiong Hai lantas menjawab, tapi Y.I.M. kauheng sangat pintar dan cerdik, tindakannya sangat cepat, meski di dalam kursi terpasang pesawat rahasia, asal dia merasakan tempat duduknya kurang enak dan segera melompat bangun, maka sukar juga untuk membinasakan dia. Yang penting di kaki kursi ini terpasang pula sumbu obat yang menghubungkan seongguk obat peledak di suatu tempat. Terima kasih.